PT Jawa 1 Power PT Jawa 1 Power Serta Direksi PT Jawa 1 Power Yaitu Indra Triga Takeuchi Dan Nakamura Ikuya Temporary Office merupakan rangkaian pembangunan sarana Dan fasilitas proyek Jawa 1 Power Setelah groundbreaking dan penanaman Tiang panjang pada Desember 2018 Jadi proyek ini Desember 2018 Diresmikan oleh Bu Nike Presiden Direktur Pertamina Dan Pak Menteri Koordinator Pak Adar Minasution Nah ini adalah Setelah groundbreaking Kita kan ada serial proses Mulai dari panjang Kemudian pembangunan gedung Nah jadi Inti dari kedatangan Kami kesini sebetulnya ada 3 Satu mengenai Progress Project Monitoring Jadi sudah sampai mana Itu ya prosesnya Dan ini sudah 12% Dan ahead Artinya kita Melebihi standar Melebihi target schedule Nah ini juga momentum Untuk teman-teman yang ada di lapangan Setiap hari kerja Dari jam 7 pagi Sampai jam 6 Bahkan nanti mungkin akan ada Ship-shipan Jadi kita membutuhkan Sebuah ofis yang proper Pembangunan temporari ofis ini Diharapkan membuat Fasilitas bagi para pekerja Menjadi lebih optimal Dalam mendukung produktivitas kerja Yang sesuai Dengan kaedah-kaedah Standar kerja yang berlaku Serta sesuai dengan Standar HSSE Pembangunan ini bisa dipertahankan Sampai ke akhir proyek Tadi sih saya pesan Pada teman-teman Yuk ini peresmian ofis 36 bulan dari sekarang Kita datang lagi Buat rame-rame Meresmikan Ataupun Menyaksikan MC dan OA Dari proyek Saya agak surprise ya Saya pikir kalau namanya proyek itu Apalagi ini kan baru jalan Baru sekitar 2-3 bulan Itu umumnya Penataan ataupun layout itu Masih agak sedikit Ya kita agak Awal gitu Tapi kalau di proyek ini Saya lihat tuh Sangat bagus layoutnya Bersih Bahkan hari ini Insya Allah Dilakukan juga peresmian Terdaruh tempori ofis Proyek Jauh Satu Power Adalah salah satu Pembangkit listrik Tenaga gas dan uap Terbesar di Asia Tenggara Yang saat ini memiliki Kerja sebanyak 1.100 pekerja Kita tidak siap Dengan tempori ofis Yang sebentar lagi Kita sudah bisa pakai Dan ini mungkin Tempori ofis yang Paling bagusnya Yang dimiliki oleh Proyek Pertamina Selama ini Yang sepengetahuan saya Ya Luar biasa sekali Proyek Jawa Satu Power Dikerjakan oleh Konsorsium PT Pertamina Power Indonesia Marubeni Corporation Dan Sojits Corporation Yang bersinergi Untuk program Pemerintah 35.000 MW Dengan kapasitas Floating Storage Regasification Unit 170.000 m3 Dan pembangkit listrik Penaga gas dan uap Terbesar di Asia Tenggara Dengan kapasitas 1.760 MW Dengan total investasi Senilai 1,8 miliar USD Arena Purwanti Ismail Saleh Energi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!